Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa semuanya Hari ini kita bertemu kembali Pada mata kuliah CCU Cross Culture Understanding Topik kita kali ini Adalah Tentang History of English Language and its Impact for Today Jadi kita akan Belajar sejarah Hari ini ya Terkait tentang Bahasa Inggris itu sendiri Kenapa bahasa Inggris itu bisa dia Menjadi bahasa yang Kuat seperti itu ya Yang kuat bagaimana sejarah Perkembangannya dari waktu ke waktu Oke baiklah Kita mulai Topiknya jadi kenapa sih kita Penting Untuk mempelajari bahasa Sejarah bahasa Inggris ini yang pertama itu adalah Untuk mengetahui asal-muasalnya Jadi dengan mengetahui Asal-muasalnya Nanti kita bisa menjadi motivasi Ataupun informasi bagi kita Supaya bagaimana Kita dapat meningkatkan Kemampuan kita dalam bahasa Inggris Kedua Untuk menemukan perkembangan Atau untuk melihat bagaimana Perkembangan Dari waktu ke waktu Jadi Mungkin kita dapat membandingkan Dengan bahasa kita sendiri Kenapa bahasa Inggris itu Dia menjadi Kuat ya Bisa menjadi bahasa yang dipakai Oleh seluruh Negara di dunia ya Jadi kemanapun kita pergi Orang tidak ada yang tidak mengerti Dengan bahasa Inggris Yang ketiga Untuk menganalisis perbedaannya Jadi apa sih perbedaan Bahasa Inggris Dari waktu ke waktu Tersebut Nah nanti itu akan kita lihat Sajikan sedikit ya Yang keempat Untuk mengetahui Apa sih efeknya Bagi budaya Jadi dalam Perkembangan bahasa Inggris sendiri Ada masuk dia Unsur-unsur budaya Yang patut kita Pahami dan pelajari Supaya kita nanti Tidak salah dalam Melakukan Perbandingan budaya Atau pemahaman budaya Oke Kalau kita lihat Dari Perkembangan bahasa Inggris sendiri Jadi bahasa Inggris sendiri Sebenarnya Termasuk dia Bagian dari bahasa Jerman ya Jadi dalam bahasa Jerman itu Termasuk ada West dan ada Eastnya Dan bahasa Inggris sendiri Termasuk dia dalam Rumpun Bahasa Jerman Nah gitu ya Kalau kita lihat Bagaimana sih Kronologi Perkembangan Bahasa Inggris sendiri Jadi bahasa Inggris sendiri Kalau kita lihat Perkembangannya itu dimulai Pada tahun 56 Before Christ Sebelum abad ya Roman invasion of Britain By Julius Caesar Jadi Bangsa Romawi Invasion Jadi Mengalahkan Inggris ya Yang dipimpin oleh Julius Caesar Oke Jadi itu perkembangannya Setelah itu Roman invasion and occupation Beginning of Roman Rule of Britain Jadi setelah ada Penaklukan Maka dimulai masuk Disana Budaya Roma Di negara Inggris Tersebut ya Aturan-aturan Roma Budaya Roma Perkembangan Kehidupan Roma Semuanya dipakai Di Inggris ya 436 Setelah Masehi Roman Withdrawal From Britain Complete Pada tahun 436 Jadi Seluruh Roma Orang yang berada di Orang Roma Yang berada di Inggris Itu ditarik kembali Ke negaranya Setelah itu Settlement of Britain By German Invaders begin Setelah itu Mulai Masuk orang Jerman Dan ketika itu Inggris Mulai dikelola oleh Orang Jerman Nah Kalau kita melihat Perkembangan Bahasa Dari Abad 56 Sebelum Masih Dan setelah Masih Seperti ini Local inhabitants Speak Celtics Jadi kalau kita melihat Jadi Penduduk-penduduk Lokal Dari Negara Inggris itu Mereka sudah Menggunakan Bahasa Celtic Namanya Celtis Ini bahasa-bahasa Yang Pecampuran Antara Roma Dengan Jerman Setelah itu Masuk kepada Masa Old English Pada bahasa Inggris Lama 450 Sampai 480 Setelah Masih At least Non Old English Inscription Mulailah Pengenalan Tentang Bahasa Inggris Ya Bahasa Inggris William D. Concorduk Nomornya In faith And Concord England Terjadi Lagi Penakulkan Ya Terhadap Orang-orang Inggris Ya Jadi pada Masa Old English Ini Sudah Ada Salah Satu Bukti Bukti Bahasanya Inggris itu Sudah Ada Itu Dengan Karya Yang Bernama Bewuf Bewuf Dengan Adanya Karya Sastra Bewuf Itu Penanda Bahasanya Itu Adalah Bahasa Inggris Yang Lama Oke Jadi Kalau Kita Melihat Nanti Teman-teman Bisa Juga Mencek Di Google Atau Di Berapa Karya Jadi Bukti Itu Adalah Salah Satu Karya Dari Bahasa Inggris Selama Yang Diceptakan Oleh Kelompok Masyarakat Inggris Setelah Itu Masuk Kepada Middle Inggris Bahasa Inggris Pertengahan Inggris Surviving Manuscript In Middle Inggris Jadi Bahasa Inggris Mulai Bertahan Dan Mulai Adanya Dokumen Dokumen Dalam Bahasa Inggris Inggris Replaces Latin Saking Kuatnya Bahasa Inggris Sudah Mulai Menggantikan Bahasa Bahasa Latin Dalam Beberapa Dokumen 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 Atau Instruksi Ataupun Komunikasi Yang Di Sekolah Mulai Dia Bahasa Inggris Menguasai Menguasai Berbagai Peran-peran Penting Fasilitas Publik Setelah Itu Inggris Replaces French Mulai Dia Bahasa Inggris Menggantikan Bahasa Perancis As The Language Is Used In Parliamentary For The First Time Pada 1362 Jadi Bahasa Inggris Mulai Menggantikan Bahasa Perancis Yang Selama Ini Digunakan Di Berbagai Negara Di Eropa Dan Inggris Selanjutnya Characters Start Chaucer Start Writing The Centerville Tales Mulai Ada Karya-karya Dari Chaucer Tentang Bahasa Inggris Inggris Degrade Foul Shift Begin Mulailah Shift Foul Atau Foul Pembelajaran Tentang Konsonan Kalau kita Melihat Pada Perkembangan Abad Middle Inggris Ini Dapat Kita Simpulkan Bahwasanya Bahasa Inggris Sudah Mulai Merambah Ke Dunia Publik Hal Ini Dapat Ditunjukkan Dengan Adanya Penggantian Bahasa Latin Yang Selama Ini Dipakai Dalam Kelompok Masyarakat Dan Juga Bahasa Perancis Dalam Kelompok Masyarakat Sekarang Sudah Digantikan Dengan Bahasa Inggris Sudah Mulai Merambah Ke Beberapa Kolong Masyarakat Bahkan Di Karya Sastra Sendiri Bahasa Inggris Sudah Diperkenalkan Dengan Luas Pada Middle Inggris Kalau Kita Lihat Lagi Pada Early Modern Inggris Bahasa Inggris Pada Awal Modern William Caxton Establish The First Inggris Printing Press Mulailah Printing Jasa Cetak Dengan Menggunakan Bahasa Inggris Setelah Ada Shakespeare Mungkin Teman Tau Juga Shakespeare Penulis Karya Sastra Yang Sungguh Sangat Fenomenal Dan Banyak Kali Karya Sastra Then Table Alphabetical The First Dictionary Is Published Mulailah Alphabet Bahasa Inggris Diluncurkan Itu Pada 16 04 The First Permanent Of English Settlement In The New World Is Establish Settlement Jadi Penetapan Bahasa Bahasa Inggris Sudah Mulai Diatur Dalam Suatu Aturan Shakespeare Meninggal Shakespeare First Folio Jadi Karya-karya Sastra Dari Shakespeare Sudah Mulai Diperbanyak Cetak The First Daily English Language Newspaper The Daily Goran Is Published In London Mulailah Ada Koran Yang Menggunakan Bahasa Inggris Samuel Johnson Published English Dictionary Ada Muncul Kamus Jadi Setelah Koran Berbahasa Inggris Setelah Ada Kamus Berbahasa Inggris Setelah Thomas Jefferson What's American Declaration Of Independence Tentang Kemerdekaan Amerika Menggunakan Bahasa Inggris Britain Abandon Its Colonies In What Later To Become DSA Negara Inggris Mulai Meninggalkan Jajah Dan Kemudian Amerika Menjadi Negara Sendiri Oke Jadi Kalau Kita Lihat Pada Awal Perkembangan Bahasa Inggris Pada Modern Kita Lihat Disini Bentuk Bentuk Alfabet Sudah Mulai Diperkenalkan Alfabet Itu Diperkenalkan Setelah Itu Muncul Koran Berbahasa Inggris Dan Setelah Itu Kamus Sudah Mulai Diperkenalkan Dengan Bahasa Inggris Dan Beberapa Karya-karya Sudah Menggunakan Bahasa Inggris Dalam Media Komunikasinya Selanjutnya Kalau kita Bicara Tentang Late Modern Inggris Terakhir Pada Abad Inggris Terakhir Samuel Jensen Publish English Dictionary Thomas Jefferson Tadi Sudah Webster Publish American English Dictionary Webster Kamus Webster Mungkin Teman Sudah Tahu Kamus Yang Paling Lengkap Sanggur Sangat Tebal Sekali The British Broadcasting Company Is Founding Jadi Mulailah Dunia Penyiaran Broadcasting Dan Setelah Oxford English Dictionary Is Publish Mulailah Keluar Oxford Jadi Sudah Webster Kamus Empat Lengkap Setelah Itu Muncul Oxford Dictionary Itu Perkembangan Yang Bisa Kita Lihat Pada Abad Late Median Century Kalau Kita Lihat Di Sini Apa Penomena Yang Paling Penting Kita Lihat Pada Masa Ini Kita Dapat Melihat Bahwasanya Munculnya Dua Kamus Yang Fenomenal Yang Sangat Dipakai Sampai Sekarang Yaitu Kamus Webster Dan Kamus Oxford Jadi Kalau Teman Misalnya Menggunakan Bahasa Inggris Dengan Adanya Kamus Webster Itulah Lahirnya 19 1828 Webster Muncul Kalau Kita Melihat Atau Kita Punya Kamus Oxford Atau Pocket Diksinary Oxford Punya Adanya 1928 Oke Kita Lanjutkan Lagi Jadi Kalau Kita Melihat Dari Perkembangan Waktu Ke Waktu Tadi Jadi Bahasa Inggris Itu Sendiri Dapat Kita Lihat Bahwasanya Bahasa Inggris Itu Dasarnya Dari Adalah Infansi Penaklukan Ataupun Penjajahan Jadi Bahasa Inggris Itu Muncul Dari Bahasa Bahasa Yang Digunakan Oleh Penjajah Kepada Masyarakat Yang Ada Di Daerah Itu Oke Setelah Itu Berkembangnya Lagi Adanya Karya-karya Sastra Ada Karya Sastra Yang Ditulis Dalam Bahasa Inggris Sesendiri Jadi Setelah Bahasa Itu Berkembang Orang-orang Juga Memperkenalkan Bahasa Inggris Itu Dan Mereka Mulailah Menggunakan Bahasa Inggris Yang Itu Dalam Karya Sastra Setelah Adanya Karya Sastra Banyaklah Para Pejabat Ataupun Instansi Pada Fasilitas Publik Bahasa Inggris Sudah Mulai Diperkenalkan Sehingga Dia Dapat Menggantikan Bahasa Latin Dan Juga Bahasa Yang Perancis Yang Digunakan Dalam Fasilitas Publik Selanjutnya Muncullah Kamus-kamus Seperti Webster Dan Oxford Dictionary Yang Membantu Orang Untuk Belajar Bahasa Inggris Sesendiri Dan Juga Ditambah Dengan Media Masa Yang Mempelancar Seseorang Untuk Menggunakan Bahasa Inggris Oke Itu Berdasarkan Tab-tabelnya Sekarang Kita Lihat Secara Lebih Detail Lagi Jadi Kalau Kita Melihat Lebih Detailnya Jadi Inggris Lagi Spoken By 750 Million People In The World Jadi Bahasa Inggris Itu Digunakan Hampir Oleh 790 Juta Orang Di Dunia Baik Itu Sebagai Bahasa Resmi Bangsa Bahasa Resmi Suatu Negara Ataupun Bahasa Kedua Ataupun Bahasa Campuran Mixture Pijing Kreol Ataupun Bahasa Resmi Seperti Di Inggris Kanada Australia New Zealand Tapi Di Amerika Sendiri Tidak Ada Bahasa Resmi Nanti Kita Akan Sampai Kesana Kenapa Orang Amerika Itu Atau Negara Amerika Tidak Ada Bahasa Resminya Kalau Kita Indonesia Kita Ada Bahasa Kita Adalah Bahasa Inggris Kalau Kita Bahasa Di Indonesia Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Kalau Kita Milihat Jadi Banyak Sekali 750 Juta Orang Jadi Tidak Susah Cemas Kita Terhadap Bahasa Jadi Karena Hampir Semua Orang Mengetahui Bahasa Inggris Sendiri Kalau Kita Lihat Lagi Dari Segi Rumpun Bahasanya Speaker Of Proto Indonesia European Jadi Sekitar 4.000 Sampai 5.000 Sebelum Abad Masihi Mereka Sudah Mendengar Kata-kata Untuk Binatang Seperti Beer Or Wolf Jadi Ada Binatang Beer Itu Beruang Wolf Itu Serigala Salah Satu Buktinya Adalah Karya Tentang Beer Wolf Itu Jadi Kalau Abad Karya Bahasa Inggris Lama Itu Buktinya Adalah Beer Wolf Itu They Also Had Domestic Ticket Animal And Use Horse Drombo Wheel Cards Mereka Juga Menggunakan Binatang Domestik Yang Memang Ada Dalam Negeri Sendiri Dan Digunakan Seperti Kereta Kereta Yang Ditarik Oleh Kuda Mereka Juga Minum Alkohol Dan Not Wine Tidak Anggur Indicating They Did Not Live In A Warm Climate Bukti Mereka Tidak Tinggal Di Cuaca Yang Panas Patricial Society Patriacal Budaya Inggris Mereka Berasal Menganut Sistem Patriacal Patriacal Berdasarkan Bapak Jadi Kalau Kita Melihat Hanya Ada Tiga Sebenarnya Yang Berdasarkan Matrilineal Itu Pertama Sumater Barat Yang Kedua Adalah Di Irin Jaya Yang Ketiga Itu Ada Di Afrika Selebihnya Negara-negara Tersebut Menggunakan Atau Sukur Sana Menggunakan Patriacal Mereka 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 Menghasilkan Sistem Hitungan Desimal Dan Juga Membentuk Kata-kata Gabungan Seperti itu Apa Yang Bisa Kita Lihat Disini Dari Bahasa Proto Indonesia Ini Jadi Karya-karya Dalam Bahasa Inggris Ataupun Kata-kata Dalam Bahasa Inggris Sudah Muncul Itu Buktinya Adalah BWOF Dan Kata-kata Sudah Berkembang Dari Masyarakat Oke Dan Sistem Hitung-hitungan Sudah Digunakan Dengan Menggunakan Sistem Desimal Selanjutnya Kalau Kita Melihat Lagi Seperti M9 Tadi Jadi Bahasa Inggris Basal Dari Kata Jerman Germanic Languages The Subgroup Of German Languages Content Many Different That Set Them Apart From The Other I Until E Languages Grimlof Helps Explain Consonant Change From Ini Lebih Kepada Bentuk Vokalnya Vokal Atau Huruf Yang Berbeda Bentuknya Jadi Mulai Dari Aspirated Voices Stop Become Unaspirated Voice Stop Mulai Dari Aspirated Voice Stop Yang Lepas Saja Ngomong Jadi Tidak Ada Dari Tertekan Di antara Mulut Sekarang Dia Menjadi Tertekan Unaspirated Seperti Agak Tertekan Kalau Biasa Kan B Ini Bah Lagi Seperti Itu Voiceless Stop Become Voiceless Freacative Voiceless Become Voiceless Freacative Seperti Huruf F Freacative Bukan Bunyi Itu Perbeda Dan Juga Ada Two Tenses Verbal System Past Ten Marker Past Ten Ada Strong Adjective Stress Foul Vokabularie Inilah Dasar Dari Bahasa Inggris Itu Yang Diturunkan Dari Bahasa Jerman Itu Sendiri Jadi Pada Slide Ini Dapat Kita Lihat Bahwasannya Dari Bahasa Jerman Itu Sendiri Sudah Diturunkan Banyak Aturan Aturan Berbahasa Tetapi Belum Banyak Digunakan Oleh Masyarakat Itu Mulai Dari Cara Penyebutan Pronounciation Dimulai Dari Tenses Sudah Dipelajari Dan Juga Ada Foul Pelajaran Vokal Atau Konsonan Dan Juga Ada Berapa Pilihan Kata Sudah Diajarkan Selanjutnya Pada Masa Old English 449 The Salt Had Been Living In England When The Romain Invaded Although They Invaded Twice They Didn't Concur The Salt Until 40 CE Latin Never Ever Took The Celtic Romain When Left England Romain Pire Was Collapsed Raving The Salt Defend Less The The Thumb The Anglo Anglo-Saxon Jadi inilah kenapa dasarnya Bahasa Inggris itu Yang betul itu adalah Jadi kalau teman ingin belajar bahasa Inggris itu Mereka adalah bahasa Inggris yang disebut dengan Anglo-Saxon Jadi bahasa Inggris itu termasuk dalam Rumpun Anglo-Saxon itu Dari mana itu dasarnya Anglo-Saxon itu Berasal dari suku-suku tiga itu Jadi setelah bahasa Roma itu Meninggalkan Inggris itu Maka tiga tadi Ada empat sebenarnya Anglo-Saxon Jutes and Frisian Kelompok-kelompok suku ini Mulai dia Menjajah kembali Negara Inggris Dan kemudian Memperkenalkan bahasa-bahasa mereka William Kexton Introduced printing press to England In 1476 Ini perkembangannya Jadi sudah mulai tadi seperti tadi Itu ada printing press Cetak 10,000 words are added into English Jadi Bahasa Inggris itu diperkenalkan Ditambah lagi Dengan menggunakan bahasa Greek, Nani, dan Latin Afriknya Jadi Bahasa-bahasa itu Yang lain itu mulai dimasukkan Kedalam bahasa Inggris Some words such Devulgate Attempt Dispress Are no longer in use in English But several words were Buried from other languages As well as from Social words In 1582 Richard Moser Purpose in his Threaties Elementaire A compromise On spelling By 1623 Henry Cockrum Publish his English Dictionary Dapat disini Kita lihat Bahwasanya Bahasa Inggris itu Sudah mulai Meminjam Bahasa orang lain Untuk dimasukkan Kedalam bahasanya Jadi bahasa Inggris itu Menggunakan Bahasa-bahasa yang Orang yang Menjajah mereka Jadi negara-negara yang Menjajah Inggris itu Bahasa-bahasa itu Mulai dimasukkan Kedalam Bahasa Inggris itu sendiri Selanjutnya A more scientifically Minded Attitude To the whole 19th century Jadi mulailah Seperti tadi Bahasa Inggris Atau kamus Bahasa Inggris itu Dipengenalkan Pada tahun 1859 Dan mulailah Banyak disana Spelling variation Ada pronunciation Pengucapan Spelling Variation Power of speech Kelompok kata Etymology Arti Meaning Dan quotation Seperti Perumpamaan Perumpamaan The first edition Was published In 1928 Supplement Dengan Edisi revisi Setelah itu Second edition Ada juga lagi American And Australian Inggris As the international Phonetic of a Burt For pronunciation Oke Jadi pada tahun Abad 19 ini Dapat kita lihat Kamus Oxford itu Sudah mulai Dan disana Sudah ada Pembedaan Antara Mana yang Bahasa Inggris Amerika Dan mana yang Untuk Australia Dan mana yang Untuk British In England Consciousness About speech Since 1900 A very large amount Of vocal words Has been added to English In relatively short period The majority of this Word are related to Science Technology And use Greek And Latin Roots Jadi pada 17-19 ini Bahasa Inggris itu Sudah mulai Dia Menggunakan Yang namanya Receive pronunciation Ini lebih kepada Kelompok kata Yang digunakan oleh Kalangan-kalangan Atas Receive pronunciation Itu lebih kepada Upper class Sebenarnya Sementara Untuk bahasa Inggris Umum sendiri Digunakan oleh Kalangan-kalangan Bawah Dan juga Bahasa Inggris itu Sudah merambah Kepada dunia Science Dan teknologi Dan juga Menggunakan Bahasa Inani Dan Latin Kalau kita Melihat dari Amerikan Inggris Sendiri Jadi Migrant From southern England Begin arriving North American By the Mid 18 The American Is Characterized By Achism Ini Lebih kepada Prosesnya Jadi Kalau kita Lihat Pada Slide ini Jadi Orang Amerika Itu sebenarnya Berasal dari Orang Inggris Itu juga Jadi Bahasa Inggris Inggris itu sendiri Itu Masuk dia Ke negara Amerika Dan kemudian Orang Amerika Itu sendiri Karena banyak Beragamnya Di sana Negara Dan Masyarakat Tidak hanya Orang Inggris Kemudian Bahasa Inggris Itu Dibuat Dengan Gaya Mereka Sendiri Oke Dan juga Bahasa Inggris Itu berbeda Dengan Bahasa Inggris Dari Inggris Itu sendiri Tidak sama Dia Kenapa Karena Lebih banyak Di sana Orang-orang Yang ada Di Amerika Itu Itu Biasanya Orang-orang Yang jajahan Dari Masyarakat Inggris Jadi Orang-orang Penjara Orang-orang Yang melawan Pendapat Pemerintah Dan Kemudian Dia Dikirim Ke Amerika Oke Kemudian Amerika Sendiri Itu Mengubah Beberapa Spellingnya Daripada British Inggris Seperti Color Become Color Tether Become Tether Tulisannya Seperti Itu Jadi Orang-orang Di sana Amerika Itu Memiliki Gaya Sendiri Untuk Bahasa Inggris Hal itu Terjadi Juga Pada Australia Jadi Australia Itu Sama Bagian Pecahan Daripada Inggris Sendiri Jadi Pada Australia Sendiri Hampir Sama Orang-orang Australia Itu Juga Menggunakan Bahasa Inggris Yang Mereka Sesuaikan Dengan Kebudaya Yang ada Mereka Di sana Jadi Tidak Sama Antara Bahasa Inggris Yang ada Di Australia Dengan Di Amerika Dan Inggris Sendiri Itu Lebih Perbedaan Itu Sebenarnya Bukan pada Bahasanya Tetapi Lebih Disebutkan Kepada Dialect Ada Dialect Ada Accent Di sana Sedangkan Pada India Sendiri Kalau teman Lihat Negara India Itu Menjadi Independen Dari Inggris 1947 Dan Bahasa Inggris Was The First To Be Face Dinyatakan 1965 Kemudian Bahasa Inggris Dan Bahasa Indi Merupakan Bahasa Resmi Dari Negara Tersebut Indian Inggris Tersebut Mast Noun As Count Noun Frequent Use Of Isn't It Jadi Bahasa Inggris Ini Lebih Ada Penciri Khasnya Itu Tentang Mast Noun Sebagai Count Noun Jadi Lebih Kata Benda Yang Bisa Dihitung Dan Penggunaan Dari Tech Question Isn't It Penggunaan Compound Dan Different Use Of Preposisi Jadi Ada Preposisi Yang Berbeda Dan Juga Pada Singapur Chinese Melayu India Itu Memiliki Juga Dampak Kepada Bahasa Inggris Setiap Orang Diajarkan Bahasa Inggris Pada Sistem Sekolah Tetapi Ada Perbedaan Dari Bahasa Inggris Inggris Tersendiri Jadi Kalau Kita Lihat Kita Simpulkan Dari Kajian Ini Kenapa Bahasa Inggris Itu Bisa Berkembang Dia Sampai Saat Sekarang Ini Karena Bahasa Inggris Itu Dia Merambah Kepada Berbagai Macam Dunia Berbagai Macam Industri Sehingga Banyak Dari Bahasa Inggris Sendiri Tanpa Disadari Dari Pakai Orang Ditambah Dengan Karina Sasta Ditambah Juga Dengan Banyaknya Bahasa Itu Yang Menggantikan Bahasa Yang Sudah Digunakan Oleh Seperti Buku Ataupun Bahasa Instruksi Yang ada Di Negara Tersebut Dan juga Kenapa Bahasa Inggris Itu Bisa Menjadi Berkembang Seperti Kuat Seperti Ini Karena Dia Ada Kamusnya Ada Karyanya Di Sana Ada Sastranya Di Sana Dan Negara Negara Yang menjajah Inggris Itu sendiri Juga Memperkaya Bahasa Bahasa Yang ada Di Inggris Itu sendiri Jadi Memperkaya Bahasa Inggris Sendiri Dan Terakhir Bahasa Inggris Itu Juga Meminjam Bahasa Orang Lain Atau Bahasa Negara Lain Dan Dimasukkan Kedalam Bahasa Inggris Sehingga Bertahun Banyaklah Posa Kata Yang ada Dalam Bahasa Inggris Sendiri Oke Kira Itulah Perkembangan Tentang Bahasa Inggris Semuanya Dapat Transpirasi Betapa Kuatnya Bahasa Inggris Dan Coba Bayangkan Dengan Bahasa Kita Dengan Bahasa Yang ada Pada Daerah Kita Apakah Bisa Sekuat Itu Atau Tidak Oke See you Assalamualaikum Wb Wb